Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, ini tentang dilema harga tiket mahal masih terus berlangsung. Ini meskipun harga aftur yang disinyalir menjadi biang kerok, ini sudah turun. Iya, betul Tasya. Dan alhasil pemirsa, di hari libur seperti saat ini penumpang pun harus membeli tiket dengan harga yang lebih mahal. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri atau permen untuk mendorong turunnya harga tiket pesawat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kementerian Perhubungan resmi merilis permenhub 20 tahun 2019 yang diturunkan dalam keputusan menhub nomor 72 tahun 2019 tentang aturan baru tiket pesawat. Dalam aturan ini dijelaskan, tarif batas bawah tiket pesawat adalah 35 persen dari tarif batas atas. Yang harus diperhatikan, harus diperhatikan adalah beberapa hal. Tentu saja yang pertama adalah masukan dari pengguna jasa penerbangan. Kemudian juga harus memperhatikan persaingan sehat. Kemudian memperhatikan pelindungan konsumen. Namun di libur nasional Isra' Mi'raj ini, situasi Bandara Soekarno-Hatta tampak sepi. Berdasarkan pantauan RTV, sejumlah penumpang mengaku masih harus membayar tiket dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Masih agak di atas sih mbak. Rentan antara yang satunya juga masih jauh. Kita kan dengar-dengar info kalau tiket pesawat tuh paling cuma 800 atau berapa. Dan pas kita kemarin pesan tiket, itu hampir 1 jutaan. Jadi kita juga agak-agak kaget sih, juga sekitar 1 juta lebih gitu. Ya, memberatkan. Dengan harga segitu kan berat banget gitu. Maksudnya kalau misalnya udah dikasih info, ada penurunan ya yang bener gitu infonya. Jangan hoax. Guna mengsiasati tingginya harga tiket, masyarakat banyak menggunakan promo dari aplikasi yang menawarkan harga lebih murah daripada pembelian langsung di maskapai. Ternyata harga tiket beberapa maskapai penerbangan belum mengalami penurunan. Padahal sebelumnya pemerintah sudah mendesak untuk seluruh maskapai mengevaluasi tarif tiket. Selain itu juga ternyata pembelian melalui online ini lebih banyak dipilih oleh para penumpang. Karena jauh lebih murah dibandingkan dengan pembelian langsung di bandara. Dari Tangerang, Banten, Stefani Defersta, Indra Bramantio, RTV.